Sejumlah orang tua siswa mengusir Kadis Dik Kota Depok saat akan melakukan peninjauan hari pertama ujian sekolah. Menurut orang tua, kedatangan Kadis Dik hanya akan mengganggu konsentrasi siswa yang tengah ujian. Kericuan terjadi saat Kadis Dik Kota Depok bersama petugas 1 PP Kota Depok mendatangi SDN Pondok Cina 1. Diketahui, kedatangan Kadis Dik itu untuk meninjau langsung hari pertama ujian sekolah. Namun, seluruh orang tua siswa yang berada di SDN Pondok Cina 1 langsung mengusir Kadis Dik dari sekolah. Orang tua siswa mengatakan tidak akan tersebut dilakukan lantaran kesal atas kedatangan Kadis Dik Kota Depok yang dianggap mengganggu berlangsungnya ujian sekolah. Sekitar orang tua diminta untuk keluar wilayah sekolah, mereka di dalam. Nah, itu yang memicu ada rasa ketidakadilan dari para orang tua bahwa kenapa harus ada 1 PP. Seharusnya, ya ketiga 1 PP itu tak perlu ada di sekolah ini. Karena semua berjalan dengan nyaman lah awalnya itu. Sementara itu, Kadis Dik Kota Depok, Mijayanto menyampaikan, kedatangan dirinya hanya ingin meninjau langsung jalannya ujian sekolah. Menurut Kadis Dik, nantinya seluruh siswa akan dipindahkan ke sekolah yang telah ditentukan, lantaran sekolah tersebut akan direlokasi menjadi Masjid Raya Kota Depok. Kesempatan untuk ujian jawabkan di sini. Selanjutnya, kita tetap berada di posisi yang sudah diteritukan. Nah, selama ini kan mereka diajarnya sama relawan. Gimana kurikulumnya, Pak, untuk menghadapi ujiannya, Pak? Nah, itu harusnya bertanya sama relawan. Makanya harusnya tidak ada seperti itu. Harusnya sudah kembali belajar di tempat yang sudah ditentukan dengan guru-guru atau dengan kurikulum. Pusai kerjuan terjadi, Kadis Dik Kota Depok bersama petugas Hapal Bupi Kota Depok pun akhirnya meninggalkan SDN Pondok Cina.